Kejaksaan Negeri Lembata melaksanakan program vaksinasi di halaman kantor Kejari Lembata Kota Lewoleba pada Sabtu 17 Juli 2021. Program vaksinasi dosis pertama ini diikuti oleh 150 warga Kota Lewoleba yang dibagi ke dalam dua sesi. Untuk menghindari kerumunan dan penumpukan masa, pihak penyelenggara yakni Kejari Lembata bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata membagi proses vaksinasi ini ke dalam dua sesi, yakni sesi pertama sebelum jam makan siang sebanyak 75 orang dan sesi kedua setelah jam makan siang dengan kuota yang sama. Kepala Kejari Lembata Rituan Sujana Angsar mengatakan program vaksinasi ini dilakukan di seluruh kantor Kejaksaan Tinggi dan Negeri di Indonesia untuk mendukung pemerintah memenuhi target vaksinasi nasional. Meski sudah divaksin, Rituan mengimbau warga untuk tetap menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kami prinsipnya pelaksanaan vaksinasi ini memang atensi dari Jakarta Agung untuk seluruh satuan kerja Kejaksaan, dari Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan vaksinasi secara masyarakat. Sehingga antusias masyarakat sangat tinggi hanya karena keterbatasan dan di lembata ini kan faktor transportasi, sehingga belum bisa diistribusikan secara merata. Tapi dalam waktu dekat mungkin Pak Gadisnya juga bisa terlayani masyarakat. Yang dilakukan pada saat ini adalah pelaksanaan imunisasi tahap satu. Seperti kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan vaksin ini ada dua kali dan untuk warga yang sudah melaksanakan vaksin ini juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Program vaksinasi serempak ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 Bakti Adiaksa. Dari Kabupaten Lembata, Andri Attegoran, TVRI NTT.